Kue moji, jajanan viral yang sangat banyak diminati dan banyak dijadikan usaha dan sangat banyak yang sudah sukses dan berhasil merauk untung jutaan per bulan ya dan kue moji ini adalah ada beragam-ragam isinya ya ada yang isinya coklat, kacang dengan kacang tanah yang disangrai, dengan kacang hijau, kacang merah begitu juga dengan bahan mojinya ada yang berasa pandan, ada yang dari coklat milo ya, tergantung kita tinggal berkreasi bagaimana untuk bervariasi membuat kue moji ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Insan Fitra di video kali ini saya akan berbagi resep membuat jajanan kue yang sangat lari sekali bisa dijadikan ide jualan ya yaitu kue moji kali ini saya akan membuat kue moji milo isi coklat bahan-bahannya adalah bahan mojinya dulu ya ini adalah 250 gram tepung ketan kemudian 2 sendok makan minyak goreng kemudian garam setengah sendok teh dan 2 sendok penuh makan gula pasir kemudian air kira-kira 1 gelas penuh seperti ini ya air hangat, suhu ruang kemudian 1 saset bungkus milo kemudian adalah cara pembuatannya nah disini kita masukkan dulu tepung ketannya ke dalam wadah kemudian kita masukkan gula dan garamnya lalu kita masukkan milonya ke sini kemudian kita tuangkan airnya lalu kita aduk-aduk rata ya nah kita aduk-aduk ya sampai adonannya jadi seperti ini ya halus, licin dan tidak bergerindil sama sekali kemudian dimasukkan 2 sendok makan minyak goreng kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata tinggal kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit ya tergantung dari ketebalannya adonan kalau tidak seberapa tebal seperti ini cukup 25 menit sudah matang nah sangat mudah bukan? pembuatannya bunda nah sambil menunggu matang kita kukus nanti kita buat isiannya dahulu ya bahan isiannya yaitu bunda kacang, tanah yang sudah saya sangrai dan sudah saya buang kulitnya ya kurang lebih sebanyak 150 gram kemudian gula pasir 4 sendok makan penuh kemudian misis coklat sebanyak 4 sendok penuh ini kita blender semua ya kita jadikan satu kita blender nah ini saya kukus dulu ya karena airnya sudah mendidih nah kita tutup seperti ini bisa juga dilapisi dengan serbet ya agar airnya tidak menetes kalau tidak dilapisi nanti kalau ada airnya bisa dibuang ya nah seperti ini ya hasilnya bunda setelah di blender tadi kacang tanah sama misis coklat dan gula pasir nah ini dikasih air 2 sendok dicampur rata kemudian dibulat-bulatkan ya jadikan isiannya nah seperti ini ya bunda ini tangan saya sudah bersih jadi tidak apa-apa pakai tangan kita campur rata kemudian kita bulat-bulatkan sesuai dengan selera ya bentuknya ya bisa seperti ini bisa nah bunda ini sudah selesai ya tinggal kita tunggu adonan mojinnya matang ya lalu kita isi nah ini saya jadikan 14 biji ya jadi nanti adonan mojinnya menyesuaikan dengan ukuran isinya mudah sekali ya buatnya dan ini untuk taburan mojinnya kita sangrai 6 sendok makan tepung topioka dan 2 leh daun pandan yang sudah saya potong ini disangrai sampai daun pandannya sudah kering berarti tanda tepungnya sudah matang ya nah ini adonannya sudah matang ya sudah agak dingin ini saya ulenin dulu ya biar tingkat kematangannya tingkat kelembapannya itu merata ya ini kita kasih tepung yang sudah disangrai tadi ya kemudian adonannya dimasukkan ke sini kita ulenin dulu nah seperti ini sudah cukup ya kemudian kita potong sebanyak 14 buah tadi menyesuaikan dengan ukuran isinya nah seperti ini kita potong-potong jadi 14 nah seperti ini kemudian mulai kita isi ya kita masukkan nah aslinya seperti ini ya bunda mudah sekali ya nah jajanan jajanan ini sangat viral sekali banyak yang dijadikan ide usaha jualan ya bunda bisa membuat sendiri di rumah caranya mudah dan bahannya mudah juga didapatkan ini kita bungkus seperti ini jangan rapi ya seperti ini nah bunda ini kue mojenya sudah jadi ya alhamdulillah ini sangat mudah sekali dibuatnya saya cipin dulu ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rasanya enak sekali bunda ini bisa dibuat dari ide jualan juga camilan di rumah ya mudah sekali dibuatnya bunda-bunda yang ingin belum menciti pipi moji bisa dibuat sendiri di rumah ya semoga video saya bermanfaat jangan lupa untuk like, komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati